Malam itu, di nikah itu sama wali hakim, kan ayah saya sakit. Ibu saya juga nggak menyaksikan, jadi cuma saya sendiri. Itu saksinya om sama bibi saya, sama ketua adik, sama imam. Yang kemudian, satu hal yang menarik, dia kan mengaku sebagai dokter ya? Iya. Mengaku sebagai dokter lulusan Amerika. Yang membuatmu yakin akan profesi dia ini apa? Adiknya. Adiknya? Adiknya itu yang menegaskan itu? Yang mengaku adiknya tadi? Iya. Laki-laki perempuan adiknya? Perempuan. Perempuan. Kata dia gimana? Dia sering WA. Abang tuh kinter, dia tuh kuliahnya di luar negeri. Karena sebelumnya saya sempat cari tahu juga ya, kok nggak ketemu sih sekolah di Indonesia, kok nggak ketemu, kok mas sekolah di mana? Terus adiknya bilang di luar negeri. Saya tanya-tanya juga kan, kok gitu? Terus abang pintar, dia tuh nggak cuma kuliah satu aja, kuliah yang lain juga. Jadi sebelum selesai, sudah itu ya, itu udah ngambil lagi, ngambil lagi. Oke, pengakuannya seperti itu dibuatnya ya, untuk meyakinkan kamu berarti bukan si Erayani yang meyakinkan kamu, tapi adiknya tadi itu. Baru saya tanya, bener nggak sih ini kamu, ngapain sih dia ini cerita-cerita kayak gitu, nanti dianggapnya kayak sombong gitu loh. Kalau kayak meninggi banget gitu kan, harus menjelaskan kuliah ini, kuliah itu, gitu loh. Oke, oke, oke. Berarti kamu selain intens komunikasi dengan si Erayani tadi, yang kamu waktu itu mengenalnya dengan nama? Ah. Anaf Arafif. Ah. Anaf. Anaf Arafif. Juga dengan yang mengaku adiknya tadi. Oke. Ah. Tapi, aku sekali lagi minta maaf, kalau misalnya menyinggung. Ada hal yang ubat muat itu merasa berbunga-bunga ketika dengan dia, merasa sangat nyaman, sangat enjoy. Ngobrol, nyambung. Ngobrol, nyambung. Biasanya ngobrolinnya tentang apa nih? Tentang banyak hal juga, tentang kegiatan sehari-hari. Tentang film mungkin? Tentang film? Tentang film atau tentang sinetron, suka ngobrol gitu? Enggak. Saya kurang suka ngobrol. Oh, gitu. Oke, jadi ceritanya tentang kehidupan sehari-hari gitu ya? Iya, curhatan-curhatan gitu lah ya? Oke, oke. Oke, kemudian, kalian akhirnya memutuskan menikah di bulan Agustus ya? Juli. Juli, oh iya, sorry, maaf. Juli. Ide untuk menikah itu datang dari siapa sih? Dari dia. Dari dia? Iya. Pagi, itu om sama bibi saya menyarankan nikah siri aja kalau misalnya surat si Rafid ini belum jadi, lebih baik gitu, untuk menghindari jina dan segala macam gitu kan. Oke. Saya kaget, kenapa kok harus ini? Saya juga pengen nikah resmi gitu kan. Jadi, diyakinkan bahwa ada kok tetangga di sini itu yang nikah siri juga setahun baru seresmi kawah aja gitu kan. Oh yaudah, apa-apa? Emang harus kayak gitu gitu kan. Jadi, sore itu saya izin sama ibu saya. Kondisi ibu saya lagi sakit. Oke. Jadi, malam waktu langsung ya, hari itu juga dikasih tahu, hari itu juga langsung dia nikahkan. Malam itu, dinikah itu sama wali hakim, kan ayah saya sakit. Iya. Ibu saya juga nggak menyaksikan, jadi cuma saya sendiri. Oke. Itu saksinya om sama bibi saya, sama ketua adat, sama imam. Oke. Lalu waktu itu, selain dari tadi pernyataan keluarga yang nggak apa-apa yang nikah siri, apa yang membuatmu itu merasa yakin untuk menikah dengan dia saat itu juga? Ya, karena diyakinkan lagi suratnya belum jadi, masih lama. Selalu diyakinkan oleh si pelaku tadi itu bahwa? Kebetulan pas malam sebelum nikah itu juga, video call juga sama ibu angkatnya. Ada yang mengaku lagi ibu angkatnya? Ya, selama ini sama ibu angkatnya itu, kering video call, kalau kering telepon itu sama ibu angkatnya itu. Yang bisa kamu deskripsikan tentang yang mengaku sebagai ibu angkatnya itu seperti apa sih orangnya? Udah tua kah? Udah tua. Udah tua? Mengakunya sebagai ibu angkatnya? Iya, ibu angkatnya. Mengakunya tinggal di mana? Di Lahat. Di Lahat? Sebulan saya di sana, di rumah ibu angkatnya. Oke, oke. Tapi sebelum kamu menikah dengan dia, ada nggak sih yang menentang pernikahan kalian? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Waktu itu lancar aja semuanya? Iya. Oke. Jadi, pernikahan tadi dilakukan di bulan Juli. Awal ketemunya juga di bulan Juli juga. Awal ketemu di akhir Juni? Oh, akhir Juni ya. Akhir Juni dia balik lagi, baru balik lagi. Oke. Tapi ketika pertama kali ketemu dengan dia itu, yang kamu lihat apa sih? Reaksimu waktu itu melihat pertama dia ketemu nih? Biasa aja. Biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Tidak ada yang langsung wow gitu ya? Iya. Tapi dengan bujuk rayunya tadi, membuatmu semakin yakin. Iya. Dan bersama dengan orang-orang yang mengaku keluarganya tadi, membuatmu semakin yakin. Iya. Sebenarnya itu yang membuatmu akhirnya mau mengambil keputusan itu ya? Oke, kamu sebenarnya termakan bujuk rayu orang. Komplotannya dia? Iya. Iya. Oke, oke. Boleh tahu usiamu menikah dengan dia? Usia berapa? 27 tahun. 27 tahun. Oke. Setelah menikah aku nggak tahu kamu mau jawab atau nggak. Yang umum dilakukan adalah malam pertama itu orang melakukan sesuatu. Kalian gimana? Sama. Sama. Sama seperti orang pada umumnya. Oke, tapi aku dengar ceritanya matikan lampu segala macam gitu. Iya. Oke. Waktu itu kamu nggak penasaran dengan dia? Kenapa harus gitu? Nggak nanya? Nggak. Nggak. Oke. Oke. Dan waktu itu nikah, kalian masih waktunya kan di Jambi ya? Iya, di Jambi. Di Jambi masih tinggalnya. Selalu seperti itu caranya matikan lampu? Selalu. Selalu. Nggak pernah minta hidupin lampu gitu nggak? Nggak. Nggak. Ikut aja di Jambi. Ikut aja. Jambi yang di Jambi saya ikutin. Oke. Kamu nggak pernah melihat, sorry, sekali lagi aku minta maaf. Suami Sli, kamu nggak melihat tubuh dia secara keseluruhan? Nggak. Nggak. Oke. Nggak juga minta dia melakukan itu? Pernah saya minta, tapi dia yang nggak mau kasih lihat. Oh gitu? Iya. Alasannya? Malu. Malu. Oke. Tapi kamu nggak mau kekeh lagi untuk lanjut lagi? Iya. Kalau dia sudah bilang malu, nanti belum waktunya. Nanti juga saya kasih lihat sendiri kok. Yaudah. Kayaknya diem lagi gitu. Nggak mau maksakan lagi. Oke. Oke. Lalu dia punya ponsel ya? Kamu pernah nggak sih ngecek-ngecek HP dia? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali? Semua yang di ponsel dia itu ya, pakai kode semua. Nggak dibolehin dia? Nggak dibolehin. Alasannya ini kerjaan penting. Nggak bisa. Ini nggak ada yang boleh sentuh HP aku. Cuman aku aja keluarga aku juga nggak kasih izin untuk sentuh HP aku. Kamu nggak mau maksa gitu? Saya sering sih. Saya coba-coba kayaknya sih. Saya iseng-iseng nyoba apa sih passwordnya itu. Pasti nggak bisa lah. Ya, karena privasi orang kan semua ada di HP sebenarnya. Apa yang ada dalam dia di HP. Sehingga selama itu dengan dia, kamu sama sekali nggak pernah bisa mengecek apa isi HP dia, galeri dia, chat dia nggak pernah kamu dapat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.